Tante Meri pernah saksi dari sini tentang hal ini ya Cuman yang lalu itu Tante Meri kena pajak Nah ini sudah selesai gitu ya Sekarang sudah selesai, sudah final Kapan hari itu waktu Tante Meri kena pajak? Sebenarnya pajak itu bukan kesalahannya Tante Meri juga Karena Tante Meri ini sudah deal sama orangnya Itu bayar pajaknya itu waktu itu dia bilang 2% Dari omset itu diambil 2% Jadi Tante Meri sudah dipotong Dan ada bukti potongnya semua kayak gitu ya Tapi ternyata orangnya ini salah pakai peraturan kayak gitu ya Jadi akhirnya Tante Meri itu harus kena progresif Sedangkan kalau harusnya peraturin yang benar Tante Meri itu bahkan gak usah bayar 2% Tapi Tante Meri itu cuma bayar setengah persen Nah itu ya karena Tante Meri kan UMKM Jadi harusnya bayarnya setengah persen Tapi sudah terpotong 2% Dan karena dia itu salah masukkan Tante Meri di dalam perusahaannya dia Akhirnya Tante Meri itu harus kena progresif Progresif itu bertahap Jadi yang paling banyak itu sampai 30% Jadi yang dari kemarin kalau yang Tante Meri bayar 2% itu 16 jutaan Itu 2% Kalau 30% sampai 30% itu bayarnya di 81 juta Kayak gitu ya Padahal seharusnya Tante Meri cuma bayar setengah persen Nah waktu Tante Meri di 81 juta Tante Meri sudah cukup shock gitu ya Ternyata Tante Meri ketemu sama orangnya itu Sama orang pajaknya Dia bilang gini Tante Meri bilang gini Pokoknya aku gak mau Aku mau jujur gitu ya Aku mau benar di hadapan Tuhan 81 juta bagi Tante Meri sudah cukup sakit ya Tapi waktu Tante Meri ketemu sama orangnya Tante Meri itu sampai gini Aduh Tuhan Tante Meri itu disana Mau nangis gitu ya Kenapa? Karena yang pihaknya Tante Meri Yang dari pihaknya pajaknya Tante Meri Itu malah bela sana Wess kamu gini aja loh Kamu pakai cara yang Yang licik aja Gak apa Pajak itu gak ada yang bersih Dia bilang gitu Pajak itu gak ada Kamu mau bersih itu gak ada Semua ya kayak gini Dia bilang kayak gitu ya Yang penting kamu tuh bayarnya murah Kayak gitu Jadi kalau seandainya di akal-akal itu Tante Meri bisa bayar cuma 2 juta Kayak gitu ya Tapi Tante Meri bilang Aku gak mau Aku ini lebih takut sama Tuhan Daripada semua manusia gitu ya Ternyata dia Ternyata dia Iya kamu ya Ini kan kamu 2022 Kamu bayar 81 juta Kamu gak bisa bayar cuma 2022 Kamu harus bayarnya Sebelum-sebelumnya juga Jadi di total-total semuanya Keluarnya 290 juta gitu ya Singkat cerita Di dalam hati Ini juga Sebagai manusia Aduh bayarnya Ya apa ini ya Ya Adakah cara yang lebih baik Tapi waktu itu Tidak ada cara yang lebih baik Selain itu dibayar Cuma disuntuk cara Jujur gitu ya Malam hari itu Waktu hari Senin Ada penyembahan Waktu itu ada ibadah Yang WL tuh nyanyi Berapapun harga Yang harus kubayar Bukan tetap setia Satu men itu Nunggu anis gitu ya Tapi Tuhan Aku nih Kalau aku harus bayar 290 juta Tapi itu Itu yang Menyenangkan hatimu Ya aku mau Tapi aku gak punya kekuatan Aku terang-terang Aku gak punya kekuatan Bagi aku Bagi aku Aku nih bisa cari cara Masih mau cari kapan Tapi kalau itu Cara Cuma itu Satu-satunya jalan Untuk jujur Aku mau Tapi aku nangis gitu ya Karena bagi aku Perusahaanku Dalam masa pandemi ini Ya cukup berat Bayar segitu Nah Dan itu Yang lebih maka Nunggu anti itu kan Bukan kesalahanku gitu ya Kesalahannya orang Tapi Semuanya dilipatkan ke aku Dan Dia itu menang Posisi apa Uangku itu kan Di dia Jadi dia kan Belum bayar Baraku Jadi Uangku itu ditahan Di dia Jadi tinggal di Papak uangku Yaudah Nah Padahal seharusnya Karena secara hukum Itu kesalahannya dia Dan dia yang harusnya Karena dia salah Pakai peraturan Seharusnya dia yang nanggung Tapi Dia gak mau nanggung Dilemper ke aku Nah Terus Yaudah Aku bilang Tuhan Kalau memang ini Satu-satunya cara Untuk jujur Nah Waktu firman Yang firman Yang firman bilang gini Tidak boleh ada Area aku Aku tambah nangis Tuhan Memang gak ada Gak boleh ada Area aku Berarti memang harus Ia-Ia jalan Yang misi Tuhan aku Aku mau bayar Tapi aku nangis Bayar Aku mau bayar Sama hati Itu nangis Tapi barusan ini Tuhan itu buat Satu hal yang keluar Terasa Tiba-tiba orangnya pajak Dia bilang Eh ada satu cara Ternyata aku lupa Gitu ya Ada satu cara Jadi itu disekir Karena sebenarnya gini Kalau aku itu yang kemarin Itu pajaknya itu Dihitungnya orang asuransi Jadi kan gak jual barang Kalau orang asuransi itu kan Pul jasa Kayak gitu ya Jadi gak ada moda Makanya kenaknya Sampai progresif 30% Gitu ya Karena sudah Sudah Penjadinya sudah Satu M Jadi Aku kenaknya Kayak agar Sorang Sina Tapi ini Ini Tuhan Kasih iman Eh cik punya Mereka bisa loh Ada cara yang legal Tidak menyalahi hukum Jadi dibagi dua Kan aku Aku sebenarnya Ada modal Jadi yang modal Yang jasanya Dikenakan 21 PPH 21 Yang sampai Progresif yang 30% Tapi Yang modal Modalnya itu Dikenakan 0,5 Kayak gitu ya Jadi akhirnya Total-total Aku bayarnya itu 20 juta Aduh Aku langsung gini Tuhan Terima kasih Ya memang Ini bayarnya Masih banyak Tapi Ya anggapan Gini lah Aku bayar ulang sekolah Karena aku juga bodoh Aku gak ngerti Takah serangan Terus pacet Takah serangan orang Tapi kurang berikmat Tapi Tuhan itu Sudah tolong Dari yang 290 juta Aku harus Bayar 20 juta Nah Waktu itu Tuhan itu Seperti ingatkan Gini ya Oh Kejadiannya Abraham Sama waktu Dia minta Isak Sebenarnya Tuhan itu Tidak pernah jahat Mau minta Isak Seperti itu ya Tapi Tuhan itu Cuman memuji Ketakannya Abraham Itu sampai Seberapa Dan waktu itu Saya merasa Tuhan Tuhan itu Mau memuji hatiku Mau gak Aku menyerahkan 190 juta Untuk aku Jujur Untuk aku Bisa hidup Menyerahkan Tuhan Aku mau Tak selentet Semuanya Semua orang Titi Semua orang Juga Kayak gitu Tapi Waktu kita Mau serahkan Tuhan itu Yang gak Ambil Itu Tuhan Kasih ganti Bomba Tuhan Kasih ganti Sehingga aku Tak perlu bayar Segitu Banyaknya Tapi Masih Jujur Itu Saya percaya Itu Tuhan Tolong Tapi Perkumulannya Cukup berat Itu sampai Berminggu-minggu Hampir Berminggu-minggu Saya Nangis terus Tuhan Ya Aku mau Jujur Pun Ditekan Sama Pihak Pihak Yang Di pihak Wajah Itu Bela Pihak Yang Sana Aku Suruh Gak Jujur Kayak Apa Nah Memang Orang dunia Pakai Cara Gitu Tapi Kita Ini Ciptaan Baru Kita Gak Boleh Pakai Cara Yang Sama Tuhan Gak Mau Kita Sama Dengan Dunia Memang Kita Gak Boleh Sama Dengan Dunia Kok Mungkin Orang Bila Kamu Bodoh Ngapain Kamu Mau Kayak Gitu Ada Cara Yang Lebih Murah Ada Cara Yang Lebih Enak Kamu Bodoh Tapi Apa Yang Dikadang Bodoh Lagi Dunia Itu Pintar Adapannya Tuhan Yang Penting Itu Bukan Apa Kata Kata Manusia Bukan Apa Kata Dunia Tapi Apa Kata Tuhan Hatinya Tuhan Yang Kita Suka Ya Puji Tuhan Ada Yang Momennya Momennya Saksiyah